Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas soal penilaian kelas 5, tema 7, subtema 1, dan 2. Kita mulai yang pertama untuk muatan PPKN KD 3.3 Soal yang pertama, contoh keberagaman yang ada di Indonesia adalah A. Suku agama dan presiden B. Suku ras dan budaya C. Agama negara kesenian D. Agama negara presiden Jawabannya adalah B. Suku ras dan budaya Kita lanjutkan soal nomor 2 Perkembangan dan penestarian kebudayaan nasional menjadi tanggung jawab A. Masyarakat desa B. Presiden dan menteri C. Tokoh masyarakat D. Seluruh bangsa Indonesia Jawabannya D. Seluruh bangsa Indonesia Kita lanjutkan soal nomor 3 Perhatikan pernyataan berikut 1. Perbedaan kondisi geografis 2. Faktor iklim di Indonesia 3. Faktor keturunan 4. Pengaruh kebudayaan luar 5. Faktor jumlah penduduk di Indonesia D. Dari pernyataan di atas Faktor penyebab keragaman di Indonesia adalah A. 1, 2, 3 B. 2, 3, 4 C. 1, 3, 4 D. 3, 4, 5 Faktor penyebab keberagaman Jawabannya adalah Perbedaan kondisi geografis Faktor keturunan Dan pengaruh kebudayaan luar Jawabannya adalah D. 1, 3, 4 Soal nomor 4 Salah satu semboyan yang mengikat keberagaman bangsa Indonesia Menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan adalah A. Tutmuri Handayani B. Bineka Tunggal Ika C. Sumpah Palapa D. Garuda Pancasila Jawabannya Ya B. Bineka Tunggal Ika Nomor 5 Ani memiliki seorang teman yang berasal dari suku Badui Suku Badui berasal dari daerah A. Banten B. Papua C. Maluku D. Kalimantan Jawabannya A. Banten Kita lanjutkan soal nomor 6 Tambang negara Indonesia adalah A. UUD 1945 B. Bendera Merah Putih C. Indonesia Raya D. Burung Garuda Jawabannya yang benar adalah D. Burung Garuda Nomor 7 Berikut ini yang termasuk faktor internal Yang menjadi dasar munculnya semangat kebangsaan Indonesia adalah A. Pergerakan kebangsaan Filipina B. Perkembangan nasionalisme di berbagai negara C. Penderitaan dan kesengsaraan akibat penjajahan D. Kemenangan Jepang terhadap Rusia Faktor internal Faktor yang dari bangsa Indonesia sendiri Jawabannya adalah C. Penderitaan dan kesengsaraan akibat penjajahan Kita lanjutkan Kita lanjutkan yaitu Muatan Bahasa Indonesia K. D3.5 Nomor 8 Rempah-rempah dari Indonesia banyak diminati oleh bangsa lain Kata rempah-rempah termasuk jenis kata ulang A. Murni B. Perubah bunyi D. Perimbuan D. Sebagian Jawabannya adalah A. Murni Nomor 9 Banyak pegawai POC melakukan korupsi Kejayaan POC mengalami kemerosotan Kedua kalimat tersebut dapat digabung menjadi satu dengan kata sambung A. Serta B Tetapi C Sehingga D. Karena Jawabannya C. Sehingga Banyak pegawai POC melakukan korupsi Sehingga kejayaan POC mengalami kemerosotan Nomor 10 Johannes van de Bosch memimpin Belanda dalam memperkenalkan sistem tanam paksa Kalimat tanya yang tepat untuk pernyataan di atas adalah A. Kapan dimulainya Sistem tanam paksa oleh Belanda B. Apakah yang dimaksud dengan sistem tanam paksa C. Bagaimana perlaksanaan sistem tanam paksa oleh Belanda D. Siapa yang memimpin Belanda dalam memperkenalkan sistem tanam paksa Jawabannya D. Di sini adalah Johannes van de Bosch Berarti Menanyakan orang Siapa Selanjutnya nomor 11 Penulisan nama kota dan tanggal surat yang benar adalah A. Jakarta Tanda titik koma 16 Agustus 2018 B. Jakarta titik 16 Agustus 2018 D. Jakarta titik 16 Agustus 2018 Jawabannya yang benar adalah D. Jakarta titik 16 Agustus 2018 Soal nomor 12 Sari mengumpulkan tugasnya D. Kata dasar dari kata mengumpulkan adalah A. Kumpul B. Kumpul C. Mengumpul D. Kumpulkan A. Kumpul Nomor 13 Berikut ini merupakan kata baku adalah A. Pazas B. Apotek C. Masjid C. Atmosfer Jawabannya Ya B. Apotek Nomor 14 Bacalah teks berikut dengan teliti 1. Pada tanggal 28 Oktober 1928 Satu tekad yang sangat penting bagi penguasaan konsep lawasan kebangsaan Indonesia telah diiklarkan Yakni Sumpah Pemuda 2. Tikar tersebut merupakan modal yang sangat berharga Bagi terbentuknya negara kesatuan 3. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan 4. Namun persatuan ini tetap dalam rangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada Ide pokok paragraf tersebut terdapat paca kalimat nomor A. Satu B. Jua C. Tiga C. Empat Jawabannya A. Satu Kita lanjutkan soal selanjutnya yaitu soal muatan IPA KD 3.7 Nomor 15 Peristiwa melalaihnya wilin saat dipakar merupakan perubahan wujud A. Benda cair menjadi gas B. Benda gas menjadi cair C. Benda cair menjadi padat D. Benda padat menjadi cair Wilin ini padat lalu berubah kudut menjadi Jawabannya adalah D. Padat menjadi cair Soal nomor 16 Benda-benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap meskipun dipindahkan adalah A. Sirup dan minyak goreng B. Buku dan pensil C. Asap dan awan D. Air dan angin Jawabannya adalah B. Buku dan pensil Ini adalah sifat dari benda padat Bentuk dan ukurannya tetap Nomor 17 Peristiwa perubahan wujud benda berikut yang memerlukan kalor adalah A. Membeku A. Membeku B. Mengembun C. Mencair D. Mengkristal Jawabannya adalah D. Mencair 18. Kalor yang dimiliki suatu benda dapat diketahui dengan mengukur titik-titik pada suatu benda A. Sungguh A. Sungguh B. Tekanan C. Energi D. Panas Jawabannya adalah A. Sungguh Soal nomor 19 Soal nomor 19 Kapur barus yang diletakkan di dalam lemari Lama-kelamaan akan habis Lama-kelamaan akan habis Perubahan wujud benda ini dinamakan Titik-titik A. Menguak B. Mengembun C. Mencublim D. Mengkristal Jawabannya adalah D. Mencublim Soal nomor 21 Nama alat yang digunakan mengukur suhu adalah Titik-titik A. Seismograf B. Termometer C. Mikrometer D. Barometer Jawabannya yang benar adalah Ya B. Termometer Kita lanjutkan soal berikutnya Yaitu soal muatan IPS KD 3.4 Nomor 22 Bangsa Belanda Datang ke Indonesia pada tahun 1596 Yang mendarat di Brantan Dipimpin oleh A. Cornelis de Holst Houtman B. Paso de Gama D. Peterbuth D. Chan Peterson Jawabannya yang benar adalah A. Cornelis de Holstman Soal selanjutnya Soal nomor 23 POC adalah Kongsi dagang Yang didirikan oleh Negara Titik-titik A. Portugis B. Spanyol C. Belanda D. Inggris Jawabannya yang benar adalah D. Belanda Nomor 24 Hal utama yang mendorong Perjagaan Eropa Barat Datang ke Indonesia adalah A. Melimpahnya rempah-rempah B. Melimpahnya bahan makanan C. Kain batik D. Melimpahnya bahan tambang Jawabannya yang benar adalah A. Melimpahnya rempah-rempah Soal nomor 25 Organisasi pergerakan nasional Yang diketuai oleh Dr. Sutomo adalah A. Partai Nasional Indonesia Atau BNI B. Syarikat Jagang Islam Atau SDI C. Budi Utomo D. Syarikat Islam Atau SDI Jawabannya Yang benar adalah D. Budi Utomo Nomor 16 Naskah proklamasi Ditandasangani oleh Soekarnowata Atas nama Titik-titik A. Rakyat Indonesia B. Negara Indonesia C. Bangsa Indonesia D. Pemerintah Indonesia Jawabannya Yang benar adalah D. Bangsa Indonesia Soal nomor 27 PPKI Mengadakan sidang Dengan salah satu Agendanya adalah Menetapkan dan Mengesahkan Urus D 1945 Sebagai undang-undang dasar negara Hal tersebut dilaksanakan Pada tanggal A. 18 Agustus 1945 A. 18 Agustus 1945 B. 19 Agustus 1945 C. 20 Agustus 1945 C. 21 Agustus 1945 Jawabannya yang benar adalah A. 18 Agustus 1945 A. 18 Agustus 1945 Napoleon Bonaparte D. Dawes Degel Jawabannya yang benar adalah D. Dawes Degel Soal selanjutnya Wajib C. Daerah D. Nasional Jawabannya adalah B. Wajib Nomor 30 Lagu berkibarlah Beniraku Dinyanikan dengan Birama Titik-titik A. 1 per 4 B. 2 per 4 C. 3 per 4 D. 4 per 4 Jawabannya adalah D. 4 per 4 Nomor 31 W. R. Supratmas Mengumandangkan lagu Titik-titik C. Pada peristiwa Sumpah Pemuda A. Rayuan Pulau Kelapa B. Indonesia Raya C. Tanah Airku D. Maju Takbendar Jawabannya adalah B. Indonesia Raya Soal selanjutnya Nomor 32 Lagu Indonesia Raya Terdiri dari Titik-titik Stanza A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Jawabannya adalah C. 3 Stanza Kita lanjutkan Masih muatan SBDP KD 3 Titik-3 Nomor 33 Terangkaian gerakan indah Dari dalam tubuh manusia Adalah pengertian dari Titik-titik A. Gerak tari B. Pola lantai C. Kostum D. Musik Jawabannya adalah A. Gerak tari Soal nomor 34 Penari berbaris Membentuk garis Menyudut ke kanan Atau ke kiri Merupakan pola lantai Berbentuk A. Melingkar B. Vertikal C. Horizontal D. Diagonal Sebenarnya yang benar adalah D. Diagonal 35 Pola lantai Gawang Jejer Wayang Gawang 33 Gawang Perang Dan Gawang Kalajuring Merupakan nama pola lantai Yang terdapat pada Tari A. Jarang Gepang B. Rimuh C. Bedoyo D. Terimpi Jawabannya adalah D. Bedoyo Demikian pembahasan soal Kelas 5 Tema 7 Subtema 1 Dan 2 Semoga bermanfaat Sampai ketemu di lain waktu Terima kasih telah menonton! Sampai ketemu di lain waktu Mertai bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.